Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Inilah tingkatan di dunia baru ini Tingkatan alam semesta inti Pemula bintang 1-5 Junior bintang 1-5 Senior bintang 1-5 Master bintang 1-5 Grandmaster bintang 1-5 Kaisar sejati bintang 1-5 Kaisar imortal bintang 1-5 Dewa imortal bintang 1-5 Dewa raja semesta bintang 1-5 Seketika seluruh tubuh bayi andan yang lainnya ditutupi oleh energi semesta Wos, tep-tep, tak lama bayi andan yang lainnya muncul langit-langit bumi Bayi andan langsung melihat semua daratan yang ada di bumi, tak lama pandangannya mengarah ke banyak pulau-pulau Hmm, aku merasakan di sana adanya sedikit bocoran inti energi semesta Yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, gumam bayi andan Mendengar itu, Duandu, Tulong dan Baihan menjadi bersemangat Walau mereka tidak ikut menyerap inti energi semesta Namun biasanya di sekeliling lokasi inti energi semesta akan banyak sumber daya yang melimpah Itu sudah terbukti, karena sebelumnya di hutan berkabut sangat banyak sumber daya yang berharga Untuk meningkatkan kekuatan mereka Lalu apa yang kita tunggu ayah, ayo kita menuju ke sana Ajak Baihan terlihat tidak sabar Baihan mengangguk santai Ayo, jangan buang-buang waktu Ajak Baihan langsung menyelimuti mereka menggunakan energinya Satu hari telah berlalu, saat ini Baihan bersama istri dan putra-putri, paman, nenek telah dikeluarkan dari dunia jiwa Terlihat jika si ER dan YR selalu cemberut sewaktu-waktu Baihan yang telah menjelaskan semuanya hanya bisa tersenyum masam saat melihat tingkah manja kedua anaknya ini Tep-tep, kakak, di pulau kecil ini sangat ramai sekali Mungkin akan ada sebuah pertandingan Ucap Duandu yang datang dengan tergesa-gesa Bersama Tulong dan dua iblis yang kini menggunakan jaket hodi B warna hitam Mulut mereka ditutupi oleh masker B warna hitam Dahi Baihan berkerut Kalian saja yang melihat-lihat lebih dulu Aku akan ke gunung itu Nanti setelah mendapat yang aku cari Maka aku akan kembali Ucap Baihan dengan santai YR dan si ER juga boleh melihat-lihat di sana Dan jangan mencari masalah lebih dulu Tapi jika mereka yang mencari masalah lebih dulu Maka kalian boleh melumpuhkan mereka Sambung Baihan dengan santai Tapi ingat, hanya melumpuhkan Jangan sampai membunuh Tanpa menunggu jawaban dari mereka semua Baihan langsung menghilang Wos Melihat Baihan telah pergi Duandu, Baihan, Musiaer, Cujia, Mugia, Sier, Yer dan Lingdong Saling melirik satu sama lain Sementara Tulong hanya menatap ke arah banyak orang Ayo kita ke sana Baru kali ini aku melihat pulau kecil dipadati oleh penduduk Ajak Tulong dengan nada semangat Semua orang hanya menggelengkan kepala saja Mereka tahu maksud ucapan tulong ini Yaitu menunggu orang mencari masalah dengannya Tak lama mereka pun langsung berjalan kaki ke arah sana Walau terlihat dekat Sebenar itu sangat jauh Jadi mereka mulai menyesuaikan diri dengan penduduk bumi Mereka saat ini menggunakan bas umum Lebih tepatnya mereka menyewa bas umum untuk satu keluarga Wah, alat ini sungguh canggih Namun sayang sekali ia tidak kuat Jika kuat akan cocok untuk berperang melawan iblis Ucap Baihan kagum saat melihat cara kerja bas yang mereka tumpangi Sementara supir bas yang bernama Paijo Hanya pelonga-pelongo saja Ia sangat bingung apa yang satu keluarga ini bicarakan dari tadi Beberapa kali ia menggaruk kepalanya sambil berpikir apakah mereka kurang waras Tapi Paijo cukup cerdas Jika mereka kurang waras Maka saat diajak bicara pasti tidak terlalu nyambung Tapi mereka semua nyambung Terlebih mereka sangat kaya menurut Paijo Upahnya saja seharga mobil bas yang ia supiri Siapa yang tidak tergiur Tep-tep Pandangan Baihan langsung mengarah ke sebuah dano kecil Dano tersebut terlihat sangat sejuk Hem, kenapa aku tidak bisa menembus dasar dano ini Gumam Baihan dalam hati Baihan memang melihat dasar dano bagi orang fana Tapi ia tahu itu bukanlah dasar dano yang sebenarnya Karena itu hanyalah ilusi Wos Baihan berlari kecil ke arah dano Saat ia akan melompat Terdengar sebuah teriakan Hei nak, jangan mandi di sana Saat ini dano sedang bergelompang uap Ucap pria tua yang memegang sebuah sajam di pinggangnya Eh, memang kenapa jika sedang bergelombang uap? Tanya Baihan pura-pura heran Itu karena dano segara anak ini setiap tahun akan menguap selama satu bulan penuh Air ini akan panas dan bahkan menurut cerita akan banyak siluman berdatangan untuk mandi Banyak cerita kuno jika para siluman inilah yang membuat air dano menguap Biasanya air dano menguap pada bulan tertentu seperti saat akan menyambut bulan Ramadan Pria tua itu langsung bercerita banyak tentang sejarah dano segara anak Baihan hanya menjadi pendengar yang baik Ia kini ikut duduk bersama pria tua tersebut Tiga jam telah berlalu, barulah pria tua itu berhenti bicara Hem, berarti para siluman membuat air ini menguap menjadi panas agar ratu mereka bisa mandi Dan untuk para manusia akan dilarang ke sini Para siluman juga sengaja membuatnya air dano menguap agar para manusia tidak berani mandi Ucap Baihan mengangguk-angguk Sungguh siluman yang baik hati Mereka sengaja membuat pengalihan agar tidak terjadi masalah Mereka juga terlihat ingin hidup damai Walau manusia sering merusak tempat mereka Sambung Baihan dalam hati Baihan tersenyum hangat sambil melihat pria tua di depannya Sama seperti Anda Aku tahu Anda siluman penjaga tempat ini Anda sengaja berubah menjadi manusia dan dengan sabar mengusir orang dengan sabar Walau para manusia ini bersikeras dan pada saat salah satu manusia mati Mereka baru menyesal Pria tua tersebut langsung mundur, wajahnya memasang waspada Siapa kau? Apakah kau seorang ahli bela diri yang sering membunuh ras kami? Tanya pria tua dengan nada dingin Pria tua itu juga langsung berubah Tubuhnya mulai memanjang membentuk sosok ular sepanjang 8 meter Kini pria tua itu hanya menyisakan kepalanya saja Sas, sas Dari mulut pria tua itu keluar lidah panjang yang diyakini bisanya Baihan hanya tenang saja Ia juga terlihat tidak berniat bertarung atau membunuh siluman di depannya Karena siluman ini tidak mengarahkan niat jahat kepadanya Ia hanya waspada saja Anda tenang saja Sebenarnya aku bukan ahli bela diri Tapi seorang kultifator Jika Anda tidak tahu kultifator Maka ratu Anda pasti mengetahuinya Karena aku merasakan energi di dalam dantiannya Ucap Baihan melirik ke arah perut gunung Rinjani Srek-srek Tak lama dari gunung yang cukup besar bergerak ular Ular tersebut sedang melilit perut gunung Wos Ular tersebut menghilang Tak lama muncul wanita yang sangat cantik luar biasa Wanita tersebut menggunakan kebaya dan di lehernya ada selendang Kedua tangan wanita tersebut memegang selendangnya sambil perlahan turun Hmm, sudah ribuan bahkan jutaan tahun aku tidak melihat kultifator datang ke bumi yang kecil ini Ucap wanita tersebut dengan suara merdu Tep-tep, perkenalkan namaku Anjani Orang-orang biasa memanggilku Dewi Anjani Ratu Anjani langsung membungkukkan sedikit badannya Hal tersebut membuat siluman tua itu membelalakan matanya Baru kali ini ia melihat ratunya membungkuk seperti ini Hmm, perkenalkan namaku adalah Baihan Baihan juga langsung memperkenalkan diri sambil memberi penghormatan Dengan cara yang sama dengan Dewi Anjani Dewi Anjani tersenyum Yang mana bisa membuat seluruh laki-laki yang ada di bumi jatuh cinta Ternyata Tuan Muda Bai Aku telah menunggu Anda di sini sangat lama bersama dengan Ratu Nyi Roro Kidul Nyi Blorong dan Nyi Ageng Serang Ucap Dewi Anjani langsung menuntun Baihan menuju puncak Gunung Rinjani Baihan yang mendengar itu sedikit mengerutkan keningnya Apakah kau mengetahui namaku melalui ramalan yang kau dengar? Tanya Baihan sambil melangkah Maju mengikuti Dewi Anjani Tepat sekali, dan aku sudah tahu jika Tuan Muda akan bertanya seperti Termasuk Tuan Muda tidak percaya akan ramalan tersebut Dewi Anjani bicara dengan elegan Tangannya juga mengisyaratkan untuk menyuruh bawahannya tetap di sana saja Menjaga Danau Segoro Anak Tep-tep, hem jika begitu maka kau juga tahu apa yang aku cari ke sini bukan? Termasuk kau mengetahui takdir putraku Baihan dan dua adiknya Ucap Baihan bertanya sambil mengikuti langkah Dewi Anjani yang kini melayang sejajar Benar sekali, tapi untuk dua putra putri Tuan Muda Aku tidak tahu, karena ramalan dari orang itu tidak bisa mendeteksinya Jawab Dewi Anjani dengan jujur Hem, apakah kau berasal dari dimensi pusat? Baihan bertanya dengan nada serius Ia juga menghentikan langkahnya Dewi Anjani yang melihat Baihan berhenti Kini ikut berhenti Benar, aku dari dimensi pusat wilayah tengah Aku ke sini hanya untuk menunggu kedatangan Anda Jika tugasku telah selesai di sini Maka aku bisa kembali bersama para saudariku Dewi Anjani menjawab dengan pelan agar Baihan dapat mencerna setiap ucapannya Saat ini Baihan hanya bisa mengerutkan keningnya Aku sungguh tidak percaya orang sekuatmu mampu diperintahkan Ucap Baihan sedikit dingin Jika kau telah diutus ke sini Maka orang itu pasti jauh lebih kuat darimu Dan yang ingin aku tanyakan Mengapa orang itu ikut campur masalah takdirku Perlu kau ketahui Aku sendirilah yang berhak mengatur takdirku sendiri Bukan orang lain Dan saat ini aku sadar jika selama ini aku telah dipermainkan Tanpa menunggu lagi Baihan membalikkan badannya lalu pergi Dewi Anjani hanya bisa tersenyum kecil Kau tidak tahu jika yang mengatur ini adalah dirimu sendiri di masa lalu Tuhan Walau kau ingin hidup damai Tetap saja takdirmu akan kembali ke sana untuk merebut milikmu yang telah direbut Gumam Dewi Anjani dalam hati Dewi Anjani sama sekali tidak mengejar Baihan Ia tahu ini awal Baihan akan mengambil jalannya sendiri tanpa bisa dibimbing lagi Tapi ia tidak sadar jika Baihan yang ia kenal saat ini sangat licik Walau Bai Abe sadar jika takdirnya kini dipermainkan Ia tidak ingin mengiangiakan kesempatan untuk kuat Wos, wos, kenapa kau membiarkan Tuhan pergi? Seorang wanita cantik muncul Ia langsung bertanya dengan nada tidak puas Apa yang dikatakan oleh saudari Blorong Alangkah baiknya jika kita memberitahu Tuhan sedikit jati dirinya Agar ia mengetahui tujuannya Sambung wanita menggunakan kebaya hijau dan selendang hijau Ia tak lainnya Roro Kidul Sementara Nyi Ageng Serang hanya diam saja Tapi diam-diam ia melirik ke arah kejauhan Tepatnya di mana tempat Baihan muncul Wos, tep-tep, melihat Baihan sudah ada di sekeliling mereka Duandu, Baihan dan Tulong seketika bersemangat Bagaimana? Apa yang ayah cari ada di sana? Tanya Baihan mendekat Baihan hanya diam saja Karena saat ini putrinya si E.R. sudah memeluknya dari belakang Seperti anak kecil berusia 3 tahunan Ayah, tadi Ratu Peri memberitahu ku jika Ayah sudah tahu Jadi si E.R. tidak perlu melanjutkannya lagi Ucap Baihan memotong ucapan si E.R. melalui telepati Si E.R. mengangguk santai Tak lama ia menaruh kepalanya di pundak kanan Baihan lalu tertidur pulas Mu si E.R. dan Cujia yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya Di satu sisi mereka sebagai istri sangat iri Tapi mereka malu jika melakukan hal seperti putri mereka ini Wung, wung, wung Seketika suara motor melesat dengan kecepatan tinggi Membuat Baihan dan yang lainnya melirik ke arah lintasan Hem, benda yang unik Ia tidak digerakkan menggunakan energi Melainkan menggunakan air saja Ucap Baihan cukup kagum dengan kemajuan bumi Hem, nama benda itu adalah sepeda motor Nama yang sangat asing Sambung Baihan Tapi sepertinya ini cocok jika bisa terbang Maka kita tidak perlu menggunakan energi kita jika pergi kemanapun Duandu langsung memberikan pendapatnya Benda-benda ini tidak terlalu perlu Apalagi digunakan untuk bertarung Lebih baik menggunakan pedang dan fisik saja Ucap Tulong Hem, kau ini sama sekali tidak nyambung otak dongol Aku bilang jika digunakan pergi kemanapun Maka tidak perlu menggunakan energi kita Aku tidak bilang jika digunakan untuk bertarung Dengus Duandu Seketika Duandu dan Tulong ribut Tapi tak lama mereka kini menjadi patung Karena musia air telah memberi mereka pelajaran Dua jam mereka berada di sana Menonton sepeda motor hanya berkeliling-keliling saja Karena bosan, mereka pun pergi menuju pantai Di pantai terlihat si air mandi bersama Bai Cuye kakaknya Kakak, kau ini seperti wanita saja yang malu-malu Ayolah buka saja bajumu lalu kejar si air Ucap si air dengan nada kesal Bai Cuye hanya diam saja sambil memasang wajah datar Ia tahu jika ia membuka bajunya Maka adiknya ini pasti akan mengejeknya Itulah yang membuat ia diam saja Heng, kau ini kakak tidak berperasaan Ucap si air cemberut Ia juga menghentakkan kakinya beberapa kali Lalu berlari kecil ke arah kakaknya Baihan Tidak jauh dari mereka Saat ini musia air, Cuje dan Baihan duduk bertiga saja Kakak Baihan, bukankah seperti ini jauh lebih baik? Ucap musia air tersenyum bahagia Baihan hanya bisa menghela nafas dalam hati Ia tahu maksud ucapan istrinya ini Maafkan kakak si air Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya Karena kakak harus pergi memecahkan misteri leluhur kakak siapa yang sebenarnya Kau tahu bukan seperti yang Paman Ling Dong ucapkan Jika asal-usul klan Ling berasal dari dimensi pusat dan untuk klan Bai Aku juga harus mengetahuinya saat ini Ucap Baihan terdiam selama beberapa detik Si air tahu jika margaku saat ini mengikuti ayahku yaitu margabai Dan sampai saat ini Bai Chen maupun kakakku Bai Yun menghilang tanpa jejak Sambung Baihan menghela nafas pelan Musia air dan Cujia yang mendengar itu hanya diam saja Terlihat jika Cujia mengetahui sesuatu Tapi ia ragu mengatakannya Ehem, kakak, aku punya satu rahasia yang bisa menjawab asal-usul klan Bai Hingga bisa membuat dimensi di sini Cujia berusaha menguatkan tekadnya untuk memberitahu semua yang ia ketahui Baihan yang mendengar itu membelalakkan matanya Tapi tak lama ia langsung kembali normal Dengan cepat Baihan mendekat ke arah Cujia Apa itu Jia air? Tanya Baihan dengan cepat Hem, tapi semua jawabannya ada di inti dimensi yang saat ini kita cari Dahulu aku pernah mendengar pembicaraan ayahku bersama para leluhur klan Bai yang berhianat Katanya semua rahasia sudah disimpan di inti dimensi Bukan hanya itu saja yang mereka sembunyikan Masih banyak lagi Anehnya, kenapa mereka harus menyembunyikannya dari pemimpin klan Bai Terlebih pemimpin klan Bai sangat mengincar benda itu Tapi sampai saat ini ia masih belum bisa menemukan di mana inti dimensi tersimpan Ucap Cujia dengan nada jujur Baihan yang mendengar itu sedikit kecewa Ia mengira jika istrinya akan tahu secara langsung Bukan dari apa yang ingin ia cari saat ini Tapi setidaknya Baihan sudah tahu tujuan paling utamanya saat ini Yaitu mencari setengah inti dimensi Baihan kini melirik ke arah Cujia dengan senyum lembut Ia terlihat tidak menampilkan rasa kecewanya Ia takut istrinya akan merasa tertekan atau sedih Terima kasih telah memberi tahu informasi sepenting ini Jair Ucap Baihan langsung mengusap rambut istrinya Tak lupa juga ia mengusap rambut musia air agar tidak terjadi kesalahpahaman Sambil bercerita banyak Saat ini Baihan bersama keluarganya menikmati indahnya pantai Terlebih mereka kagum saat melihat sinar terang mulai meredup Yang tak lain adalah matahari Di dunia kultifator Tidak ada yang namanya matahari Langit-langit yang ada di dunia kultifator Diterangi oleh energi alam dan secara otomatis meredup saat malam Banyak orang telah menyelidiki hal tersebut Tidak sedikit yang menduga Jika langit-langit yang terang bisa menjadi gelap saat malam tiba Itu adalah sebuah formasi yang dipasang oleh ahli kuat zaman lampau Tidak ada gangguan sama sekali saat mereka bersenang-senang Hingga paginya tiba Saat ini Baihan berencana kembali ke Gunung Rinjani Terlihat Baihan saat ini sedang memikirkan Bagaimana caranya nanti membuat alasan jika siluman tersebut bertanya Tak lama, mata Baihan langsung cerah Dengan sigap ia berdiri sambil memandang ke arah semua keluarganya satu persatu Baiklah, aku akan kembali ke sana Setelah benar di sana ada inti energi semesta Maka aku akan membawa kalian ikut masuk bersamaku Baihan langsung menghilang setelah ia memberitahukan niatnya Yang ingin kembali ke Gunung Rinjani Ham, apa yang kau ucapkan kini menjadi kenyataan saudari Dewi Anjani Tidak sampai satu hari ia pasti akan kembali Ucap Nyi Blorong sedikit kagum dengan insting saudarinya ini Tapi ia kesini bukan datang untuk menyerap inti energi semesta saja Ia datang dengan dua tujuan Salah satunya aku tidak tahu apa itu Sambung Dewi Anjani dengan tenang Saat ini ada empat bidadari sedang duduk saling berhadapan di sebuah meja antik Saat ini tatapan keempatnya mengarah ke Baihan yang sedang kesini Wos, tep-tep, hem, selamat datang kembali tuan Baihan Ucap Dewi Anjani berdiri lalu memberikan penghormatan Selamat datang tuan Baihan Kami sudah lama menunggu kedatanganmu Satu persatu mereka langsung menyapa Baihan Sementara Baihan cukup terkejut Ia melihat ada tiga lagi siluman cantik luar biasa Terlebih Baihan sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran mereka disini tadi saat ia menuju kesini Mereka sangat kuat tuan muda Hati-hatilah, terutama kepada wanita menggunakan selendang putih Ucap Baihan menunjuk Nyi Roro Kidul melalui telepati Baihan yang mendengar itu biasa saja Instingni mengatakan walau mereka kuat Tapi mereka terlihat sangat menghormati dirinya Tapi setidaknya apa yang Baihan ucapkan tadi ada benarnya juga Jika ia tidak berhati-hati maka ia bisa mati kapan saja Tep-tep, salam Dewi Anjani Salam, Baihan melirik ke arah Nyi Blorong Ia tidak tahu namanya jadi ia langsung diam Nyi Blorong yang mengerti langsung memperkenalkan dirinya Namaku Nyi Blorong tuan muda Ucapnya dengan sopan Aku Nyi Roro Kidul Kalau aku Nyi Ageng Serang Seketika ketiga siluman cantik tersebut memperkenalkan dirinya Baihan hanya mengangguk saja Tak lama setelah berkenalan dan memberi tegur sapa Saat ini Baihan ikut duduk bersama keempat siluman cantik Hem, baiklah aku akan langsung bicara saja Ucap Baihan membuka suara Kempat siluman cantik hanya Mip mengangguk mendengar Eh hem, walau aku tahu takdirku dikendalikan oleh tuanmu Dan itu membuatku marah Tapi saat ini aku sadar jika kekuatan dan keluarga adalah segalanya bagiku Jika aku kuat maka aku bisa melindungi mereka semua orang-orang yang aku sayangi Ucap Baihan terdiam sesaat Sambil melihat reaksi dari keempat wanita siluman di depannya Melihat mereka mengangguk paham Baihan lalu melanjutkan Mungkin sampai hari ini saja takdirku dikendalikan oleh tuanmu Dan aku akan menyerap inti energi ini dengan dua syarat Hem, katakan saja syaratnya Jika kami mampu maka kami akan mewujudkannya Karena setelah kita bertemu di bumi Dalam waktu satu bulan terakhir dihitung dari kemarin Kami akan kembali ke dimensi pusat Karena disini tugas kami telah selesai Ucap Dewi Anjani bertanya dengan senyum ramah Pertama biarkan aku bersama keluarga ku menyerap inti energi semesta yang ada di balik gerbang itu Sementara syarat kedua adalah Beritahu aku di mana lokasi atau tempat inti dimensi ini berada Baihan yang mendengar ucapan Dewi Anjani langsung bicara ke intinya Keheningan seketika terjadi setelah Baihan selesai bicara Sekitar 10 menit kemudian Nyiroro Kidul mulai membuka suara Untuk syarat pertama Kau boleh membawa keluargamu tapi hanya dua orang Hal yang sama seperti kau menyerap inti energi semesta sebelumnya Yang dijaga oleh pri alam Baihan sedikit kecewa saat mendengar itu Tapi ia juga cukup senang jika bisa membawa dua orang Daripada tidak sama sekali Lalu tanggapan kalian untuk syarat kedua Tanya Baihan menaikkan alisnya Karena saat ini keempatnya kembali diam Setelah saling melirik satu sama lain antara keempat wanita siluman Kini Dewi Anjani menatap wajah Baihan Apa tujuanmu datang kesana hanya untuk mencari informasi tentang klan Bai? Baihan mengerutkan keninya Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Baihan dengan sedikit dingin Tentu saja aku tahu Karena yang menyembunyikan tempat itu adalah aku Aku juga tahu sejarah bagaimana berdirinya klan Bai Sampai mengapa ia membuat dimensi kecil yang jauh dari dimensi pusat Ucap Dewi Anjani dengan tersenyum kecil Eh, jika begitu apakah kau tahu apa saja yang ada di dalam sana selain informasi tentang klan Bai? Wajah Baihan kini sangat serius saat ia menanyakan isi otaknya Hmm, tentu saja sangat banyak Tapi apa yang aku dapatkan jika memberitahumu? Kekuatan, harga, jabatan Semuanya bahkan tidak aku butuhkan Terlebih kau sendiri pasti sadar jika aku jauh lebih kuat dan kaya darimu Ucap Dewi Anjani tersenyum kecil Tapi nadanya sedikit mengejek Baihan yang mendengar itu seketika memasang wajah gelap serta malu Karena apa yang diucapkan oleh Dewi Anjani ada benarnya Keheningan kembali terjadi Saat ini Baihan memikirkan bagaimana cara agar Dewi Anjani mau bicara Ia yakin info dari Dewi Anjani ini lebih lengkap dari apa yang ia temukan nanti di inti dimensi Baihan juga yakin pasti akan banyak jebakan di sana Tapi yang paling penting dari semuanya adalah waktu Sehingga satu-satunya cara adalah siluman di depannya ini Baihan mulai mengangkat kepalanya Ia saat ini terlalu fokus sehingga tidak dapat merasakan kehadiran Baihan Tulong dan Duandu yang sedang menuju ke tempatnya berada Baiklah sebutkan apa maumu Aku kau butuh imbalan yang setimpal dengan semua yang aku butuhkan Ucap Baihan mengetuk-netuk jarinya di meja sambil melirik Dewi Anjani Dewi Anjani yang mendengar itu langsung tersenyum Hal itu membuat Baihan merasakan firasat tidak enak Bukan hanya dia saja, ketiga saudarinya juga sama Tatapan tajam Nyiroro Kidul, Nyir Blorong dan Nyir Ageng serang arahkan ke Dewi Anjani Mereka juga mengirim ancaman melalui telepati Agar tidak meminta hal yang macam-macam kepada Baihan Menikahlah denganku, jadikan aku yang keempat Baru saja ketiga wanita siluman memberi ancaman Saat ini mereka membeku dengan tubuh sedikit bergetar Sementara Baihan mengerutkan keningnya Saat ia ingin menolak, sebuah suara lebih dulu terdengar Hahaha, apa aku tidak salah dengar Seorang siluman sepertimu ingin menikahi kakakku Mimpi, dengus Duandu dengan nada dingin Walau Duandu tidak tahu apa yang mereka bicarakan dari awal Tapi setidaknya ia tahu jika kakaknya ingin diperangkap Heng, coba kau ngaca lebih dulu Bagaimana caramu membuat anak dengan tuan muda Jika bentukmu adalah ular, apa berhuling-guling Bagaimana cara masuknya juga perlu dipikirkan Jadi lebih baik kau minum susu lebih dulu agar otakmu lebih encer Sambung tulong Kata-kata tulong sangat menyakitkan Saat didengar oleh keempat siluman di depannya ini Tep-tep, aku kira saat ke bumi ini Kami saja yang dikira tidak waras Tapi saat ini aku salah Ada yang lebih tidak waras di sini Baihan langsung mencerca dengan ejekan Baihan saat ini memasang wajah jelek saat mendengar suara dari adik, saudara, dan putranya Baihan yakin jika negosiasi saat ini akan gagal Padahal ia sudah memirkan cara untuk menolak dan memberi hal yang pantas Selain menikah kepada Dewi Anjani Tapi, semuanya hancur karena kedatangan ketiga pembuat kacau ini Untuk Dewi Anjani dan ketiga siluman hanya menatap ketiganya dengan tatapan tidak bersahat Tapi tak lama mereka kembali seperti semula Karena tahu jika mereka melukai salah satu dari mereka Maka Baihan akan murka Saat Baihan murka, tuan mereka pasti akan membunuh mereka Karena tuan mereka adalah bawahan setia Baihan Semasa Baihan belum mati dan bereinkarnasi dulu Tep-tep, Duandu, Tulong dan Baihan kini tersenyum Mereka duduk tanpa dipersilahkan Mereka juga memandang ke arah Baihan Seolah ingin dipuji Tapi mereka bertiga langsung diam saat melihat wajah Baihan mengisyaratkan untuk diam Uh, padahal aku sudah membantu Tapi mengapa kakak malah marah kepadaku? Keluh Duandu dalam hati Hancur sudah, jika tuan muda marah maka ia pasti akan menjebakku lagi kepada monster betina yang ada di pantai Gumam Tulong merinding Ia juga mengutuk Duandu karena telah menyuruhnya ikut-ikutan bicara tadi Sementara Baihan diam karena saat ini takut Jika ayahnya ini tidak mengizinkannya ikut pergi bersama dirinya lagi Keheningan terjadi selama beberapa detik Hingga terdengar sebuah suara Ehem, maafkan perilaku mereka bertiga Sifat mereka memang seperti ini Suka mengacau Jadi jangan diambil ke hati Ucap Baihan dengan tulus meminta maaf Ia juga memberi penghormatan permintaan maaf kepada keempat wanita siluman di depannya Duandu, Tulong dan Baihan membelalakkan mata mereka Baru kali ini mereka melihat Baihan membungkuk kepada orang lain Kini ketiganya sangat merasa bersalah Jika tahu akan menjadi seperti ini Mereka mungkin tidak akan ikut campur Tapi mereka semua tidak bisa untuk tidak ikut campur Saat mendengar permintaan Dewi Anjani Hem, baiklah aku maafkan Terlebih mereka keluargamu Tuan Baihan Jadi lupakan saja Tapi saat ini aku ingin mendengar jawabanmu Ucap Dewi Anjani dengan nada serius Baihan seketika tersenyum tipis Untuk menikah mungkin aku tidak bisa mewujudkan permintaamu ini Tapi jika menikahkanmu dengan satu keluarga ku aku bisa Terlebih ia juga ras yang berasal dari dimensi pusat Ucap Baihan tersenyum licik sambil melirik ke arah Tulong Tulong yang tidak sadar hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal Sementara Duan Du dan Baihan ikut tersenyum penuh makna Hanya Tulong yang belum menikah di keluarga mereka saat ini Sementara Baihan dan Duan Du sudah menikah Eh, tunggu dulu, apa artinya ini? Apa kau ingin aku menikah dengan dia? Tidak-tidak, aku tidak sudi Teriak Tulong seketika bangun saat ia sadar arti ucapan Baihan Dewi Anjani juga kini mendengus saat mendengar ejekan Tulong Hem, siapa juga yang ingin menikahi monster jelek sepertimu? Memang aku akui wajah manusiamu cukup tampan Tapi ras setengah naga raksasa biasanya sangatlah jelek Saat membentuk tubuh asli mereka Mereka juga sangat lemah Dengus Dewi Anjani dengan nada jijik Apa katamu? Coba kau ulangi lagi hah? Apa kau ingin bertarung? Ayo kita bertarung di luar menentukan siapa yang lebih kuat Teriak Tulong tidak terima jika rasnya direndahkan Mereka berdua tidak sadar Jika saat ini mereka ditertawakan oleh Baihan dan yang lainnya Hehehe, dugaanku benar jika mereka memang cocok Gumam Baihan dalam hati Nyi Roro Kidul yang melihat ke arah Baihan sedikit bergidik nyeri Sifat tuan dari dulu tidak pernah berubah Ia masih licik dan selalu mengerikan Gumam Nyi Roro Kidul Tak hanya ia saja yang bergumam seperti itu Nyi Blorong dan Nyi Ageng Serang juga bergumam hal yang sama seperti yang diucapkan oleh Nyi Roro Kidul Jauh dari bumi Saat ini berdiri iblis seorang diri Hmm, bau mereka hanya sampai di sini saja Gumam iblis yang tak lain Jenderal Mo Hong Pandangan Jenderal Mo Hong mengarah ke depan, tepatnya bumi Namun anehnya, Jenderal Mo Hong sama sekali tidak bisa melihat bumi ini Selain orang-orang terpilih Bahkan pemimpin klan Bai pun tidak bisa melihat bumi Sejarah bumi ini sungguh banyak misteri Hanya sedikit orang saja yang mengetahuinya Bumi sudah berdiri sebelum klan Bai mendirikan dimensi di sini Mereka semua tidak tahu jika ada dunia di tempat mereka mendirikan dimensi ini Bumi jauh lebih tua dari umur semua alam semesta yang ada di dimensi klan Bai Sementara untuk keempat siluman wanita yang Bai An temui Mereka juga sudah lebih dulu berada di sana untuk menunggu kedatangan Bai An Atas perintah Tuan Muda yang sebagai bawahan setia Bai An dulu Hmm, aku merasakan adanya sesuatu di sana Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya Jenderal Mo Hong kembali memusatkan penglihatannya ke arah bumi Tapi tetap saja ia tidak menemukan apa-apa Bahkan ia melewati bumi beberapa kali Ia masih belum menemukan petunjuk Selama sebulan penuh Jenderal Mo Hong menyelidiki tempat yang ia rasakan ada hal tersembunyi Hingga ia dapat merasakan energi tipis Bukan energi tepatnya tenaga dalam milik seseorang yang sedang bertarung di langit Ah, apa ini yang dimaksud ibu tempat kelahiran ayahnya Tempat yang bahkan jauh lebih tua dari dimensi milik klan Bai Tempat yang lemah akan energi dan sangat jarang orang berbakat di tempat ini Gumam Jenderal Mo Hong dengan nada bergetar hebat Tubuhnya bergetar karena merasa bahagia Karena ia yakin jika orang yang ia cari ada di sana Terlebih ia juga yakin jika kedua Jenderal Muda Iblis Merah saat ini masih hidup Tapi bagaimana caraku agar bisa memasuki tempat yang bahkan tidak bisa aku lihat? Ucap Jenderal Mo Hong berpikir keras Tak lama senyum iblisnya terlihat jelas yang bisa membuat manusia ketakutan Dengan segera Jenderal Mo Hong mengerahkan kekuatan jiwanya Blus, tekanan mengerikan seketika keluar dari tubuh Jenderal Mo Hong Setelah itu Jenderal Mo Hong menarik nafas dalam-dalam Ia memusatkan jiwanya yang kini secara perlahan-lahan Selek, kini jiwa Jenderal Mo Hong menatap ke arah tubuhnya yang diam menatap kosong Baiklah, waktunya mencoba Gumam Jenderal Mo Hong mendekat ke arah tenaga dalam yang ia rasakan paling besar Bom-bom, di langit-langit bumi Saat ini ada dua orang sedang bertarung menggunakan kekuatan penuh mereka Jika Bayan ada di sana, maka ia pasti akan mengenal salah satunya Hahaha, aku tak menyangka setelah kehancuran kelompok tarung sejati Akan ada pemimpin baru langsung menggantikannya Terlebih pemimpin barunya jauh lebih kuat Ucap seorang pria tua dengan tubuh gempal berotot disertai tawa Tatapan pria gempal itu sangat tajam Ia juga merasa puas karena bisa melawan orang yang setara dengannya Heng, kau tahu, jika saja aku melarang saudaraku ikut campur Mungkin kau sudah mati dari tadi Dengus pemuda yang tak lain adalah Rian Pria gempal di depan Rian ini adalah salah satu pemimpin kelompok terkuat dari negara Gun Pria gempal inilah yang paling berinisiatif menginginkan negara mereka ini Hahaha, lalu kemana saudaramu itu? Cepat suruh ia keluar Aku ingin melihat bagaimana kekuatan kalian berdua jika bergabung melawanku Ejek pria gempal tersebut Wos, trash, tring, aku ada di sini dan kau mempunyai insting yang bagus juga bisa menangkis seranganku Ucap Hussein dengan senyum tipis Tapi ucapan Hussein tidak dibalas Kini pria gempal tersebut mundur beberapa langkah Wos, dia jauh lebih kuat dari Rian Gumam pria gempal sedikit berkeringat dingin Tunggu dulu, aku tahu siapa kau Kau adalah Hussein, orang yang dulu sangat lemah itu Tunjuk pria gempal terkejut saat mengingat siapa Hussein Bah, bagaimana kau bisa sekuat ini? Sambungnya tidak percaya Hussein hanya bisa tersenyum tipis Oh, kau masih mengingatku juga John Bunyong Dan aku sangat berterima kasih dulu saat masih kecil kau membiarkanku hidup Karena menganggapku tidak membahayakan Ejek Hussein Tep-tep, kau ini lama sekali Kemana saja kau selama ini? Tanya Rian dengan nada tidak puas Tentu saja meningkatkan kekuatan Aku juga ke negara seribu pulau untuk mencari Tuan Bai Tapi aku hanya menemukan keluarganya saja Jawab Hussein dengan nada santai Oh, jadi apa yang kau dapat? Tanya Rian dengan nada semangat Aku dapat buku kuno Kata salah satu dari Putri Tuan Bai Teknik ini sangat kuat Bahkan dengan teknik ini kita bisa melawan ribuan orang yang setara dengan kita Itu pun hanya menguasai tingkat Sialan, berani sekali kalian mengabaikanku Teriak John Bunyong dengan wajah memerah padam John Bunyong saat ini datang seorang diri Karena merasa bisa melawan dua kelompok yang tersisa Setelah mendengar kelompok tarung sejati musnah dalam selamam Tanpa tahu siapa pelakunya Tapi ia menyesal meremehkan negara ini Tapi di satu sisi ia merasa direndahkan oleh kedua pemuda di depannya ini Ia seolah dianggap tidak ada Rian dan Hussein hanya menatap John Bunyong sekilas Hmm, seandainya Tuan Bai tidak melarang kita membunuh Mungkin aku sudah membunuhnya dari tadi Dengus Rian yang ternyata masih menahan diri Eh, kau salah paham maksud Tuan Bai Jika orang-orang yang seperti ini Darahnya halal untuk kita minum Karena merusak dan menyengsarakan banyak pihak Sambung Hussein Seketika Rian dan Hussein saling pandang Mereka langsung melesat dengan kecepatan penuh ke arah John Bunyong John Bunyong yang melihat itu langsung mengerahkan tanaga dalamnya Pedang bermata dua yang ia pegang kini semakin erat ia pegang Matilah kau bangsat Teriak Hussein muncul lebih dulu Tangan Hussein terayun dengan tekanan berat Hussein memusatkan jumlah tanaga dalam ketangannya Agar kekuatan serangnya jauh lebih kuat John Bunyong langsung mengayunkan pedangnya ke arah tinju Hussein Brak, bam Dengan mudah Hussein mematahkan pedang milik John Bunyong Hingga tinjunya terus melaju ke arah bibir John Hussein Duar Tubuh John Hussein langsung membentur tanah Saat berusaha bangun Sebuah kaki tiba-tiba muncul di depan wajah John Bunyong Sialan kau Rian Teriak John Bunyong saat melihat kaki Rian sudah sampai Bam Wos Duar-duar Tubuh John Bunyong pontang panting layaknya bola Lalu berhenti saat menabrak pohon yang cukup kokoh Hoek-hoek John Bunyong langsung memuntahkan banyak darah Terlihat jika giginya saat ini telah hilang sepenuhnya Tep-tep Rian dan Hussein muncul di depan John Bunyong Sangat lemah Tidak ada perlawanan sama sekali Dengus Rian dengan sombong Jangan meninggikan dirimu sendiri saudara Rian Nanti kau bisa lupa diri Ucap Hussein memberi peringatan Rian seketika tersenyum malu Ia sadar jika merasa sombong dan mengakui kesalahannya dengan terdiam Hussein yang memandang John Bunyong Kini mulai menarik pedang yang ada di pinggangnya Apakah kau ada permintaan terakhir? Ucap Hussein dengan nada dingin John Bunyong hanya berkeringat dingin Ia tahu jika dirinya pasti akan mati saat ini Saat John Bunyong ingin bicara Tiba-tiba sebuah suara muncul di dalam otaknya Apakah kau ingin kuat? Apakah kau ingin kekuatan? Apakah kau ingin kekayaan? Apakah kau ingin kekuasaan? Suara tersebut menggema berulang kali di dalam otak John Bunyong Hal tersebut membuat John Bunyong memegangi kepalanya Yang kini merasakan sakit luar biasa Ah, uh, wow Langkah Hussein terhenti saat melihat John Bunyong berteriak kesakitan Eh, apa yang terjadi? Tanya Rian kini mendekati Hussein Tep-tep, aku juga tidak tahu Tapi yang pasti, ia terlihat tidak berpura-pura Jawab Hussein merasa bingung dengan tingkah John Bunyong saat ini Saat ini John Bunyong tiba-tiba memiliki pandangan gelap Saat ia membuka mata Yang pertama ia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas Di, dimana ini? Hei dimana ini? Cepat keluarkan aku John Bunyong langsung berteriak sekuat yang ia bisa Namun tidak ada jawaban sama sekali Dan setelah beberapa detik Sebuah cahaya berjumlah dua muncul Cahaya tersebut berwarna merah Awalnya John Bunyong mengira itu api Tapi tubuhnya langsung bergetar hebat Ia tak pernah merasakan setakut ini Jika disuruh memilih, ia akan memilih mati saja John Bunyong juga mendengar suara itu kembali Apakah kau ingin kuat? Apakah kau ingin kekuatan? Apakah kau ingin kekayaan? Apakah kau ingin kekuasaan? Dua cahaya besar yang tak lain adalah mata kini berbicara kepada John Bunyong John Bunyong sedikit tertegun Ah, apakah aku bisa menjadi kuat? Tanya John Bunyong terlihat memberanikan diri bertanya Hehehe Tak lama mata tersebut menampilkan sosok aslinya disertai tawa menyeramkan Bro, John Bunyong langsung terjatuh saat melihat sosok asli dua mata tersebut Melihat monster setinggi 500 meter, siapa saja pasti akan ketakutan Apalagi yang melihatnya hanya manusia fana Hahaha, apakah kau meragukan ucapanku manusia? Aku akan memberikan bukti tapi dengan syarat jiwamu akan menjadi milikku Bagaimana? Ucap sosok yang tak lain Jenderal Mulhung Jenderal Mulhung hanya bisa memasuki alam sadar manusia fana yang kotor Haus akan semuanya karena mereka lah yang paling mudah dimasuki John Bunyong yang mendengar itu ragu Tapi dengan bujuk rayuan iblis, kini John Bunyong tersenyum bahagia Haha, jika aku kuat dan bisa menguasai dunia ini Maka tidak apa-apa aku menjadi budakmu Ayo berikan aku kekuatan Ucap John Bunyong dengan tawa menjijikkan bagi Jenderal Mulhung Jenderal Mulhung langsung menembakkan sebuah cahaya B warna hitam Bam! Seketika John Bunyong langsung merasakan kekuatan luar biasa Hei, hebat Hanya dengan satu cahaya hitam tadi Aku merasa sudah sekuat ini Gumam John Bunyong kini menampilkan senyum liciknya Ia terlihat ingin membalas apa yang telah diperbuat oleh Rian dan Hussein kepadanya tadi Sementara Rian dan Hussein kini saling melirik satu sama lain Bagaimana ini? Apakah kita akan membunuhnya? Tanya Rian sedikit ragu Hem, seperti yang pernah Tuan Bai katakan Jangan terlalu mengibah kepada orang jahat Itu akan membuat kita menyesal suatu saat nanti Jawab Hussein langsung mengayunkan pedangnya Teknik berpedang Gaya pertama, pedang tanpa hati Ucap Hussein Pedang Hussein langsung menuju ke arah leher John Bunyong Terlihat ada sebuah hembusan saat Hussein menggunakan teknik berpedang Hussein langsung membelalakkan matanya saat melihat pedangnya kini tidak bisa menebas kepala John Bunyong Apa itu? Ucap Hussein mundur saat melihat sebuah asap hitam mengelilingi leher John Bunyong Hehehe, kalian akan mati, aku akan memakan jiwa kalian, kekeh John Bunyong Mendengar suara yang agak berbeda dari suara asli John Bunyong, terlebih lagi kini Rian dan Hussein melihat mata John Bunyong berwarna hitam seluruhnya Di, dia dia bukan lagi manusia, mungkin dia dirasuki oleh siluman, ucap Rian sedikit terkejut Siapapun dia, kita harus membunuhnya, karena akan membahayakan jika membiarkan dia hidup, sambung Hussein dengan nada dingin Rian mengangguk membenarkan, mereka berdua pun langsung mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya Blus, blus Tenaga dalam jumlah besar langsung mengelilingi tubuh Rian dan Hussein John Bunyong yang melihatnya hanya mengeluarkan giginya yang kini berbentuk taring Wus, bom Tubuh Rian dan Hussein langsung terlempar, saat John Bunyong muncul begitu saja dengan sebuah ayunan tinju Jauh di seribu pulau Saat ini Bai Cuye, Bai Siasie dan kedua jenderal iblis muda sedang bermain kuda-kuda, An Mo Liang Liu kini ditunggangi oleh si R dan Mo Densan ditunggangi oleh si R Ayo cepat lari, jangan sampai dikejar oleh kakak Ye, teriak si R menjambak rambut Mo Liang Liu Mo Liang Liu mengangguk patuh, ia terlihat menderita saat ditunggangi oleh si R Di belakang mereka, R hanya diam saja, hal itu membuat Mo Densan merasa lega Mo Densan terlihat sengaja menjaga jarak agar saudaranya tidak terkejar, jika terkejar ia yakin Mo Liang Liu semakin menderita oleh si R Berhenti, tep-tep, Mo Densan berhenti saat mendengar suara YR Pandangan YR kini mengarah ke tempat ia pertama kali muncul di bumi Bau energi iblis, ucap si R tiba-tiba muncul di samping Bai Cuyye Bai Cuyye hanya diam saja sambil tetap menatap ke arah kejauhan Mo Liang Liu dan Mo Densan yang mendengar itu hanya mengerutkan kening mereka Apakah invasi iblis merah sudah sampai ke sini? Gumam kedua jenderal iblis muda bersamaan Tidak, ia hanya seorang diri, tapi ia bukan memakai tubuhnya Melainkan tubuh manusia fana, yang artinya hanya jiwanya saja yang ke sini Sambung Bai Cuyye dengan nada serius Hehehe, penciuman dan indera kakak Y memang yang terbaik Puji si R dengan bangga, setelah itu si R menampilkan sengum lebih cerah lagi Bagaimana jika kita ke sana? Ajak si R, Bai Cuyye terdiam Tidak boleh, ibu akan memarahi kita jika ketahuan Ucap Bai Cuyye dengan nada datar Heng, kakak Y, kau ini tidak bisa diajak kerjasama Dengu si R memayunkan bibirnya cemberut Kita tinggal pergi tanpa sepengetahuan mereka gampangkan Terlebih lagi, apakah kakak Y mau jika banyak manusia yang disesatkan nantinya di sini? Sambung si R dengan nada kesal Bai Cuyye yang awalnya ingin kembali langsung menghentikan langkahnya Karena apa yang si R ucapkan ada benarnya juga Kedamaian bumi ini sudah cukup baik bagi mereka Walau di dalamnya hanya ada manusia saja yang saling menjatuhkan demi kekuasaan, harta dan sebagainya Itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka Baiklah, tapi nanti saat kembali kau yang beritahu ibu alasannya Aku malas bicara, ucap Bai Cuyye datar Hehehe, aku tahu kau memang yang terbaik kakak Y, keke si R dengan senyum lebar Kini pandangan si R mengarah ke Mo Liang Liu dan Mo Densan, mereka berdua hanya diam saja Mereka juga dalam hati mendoakan iblis yang akan si R datangi, bernasib baik dengan mati lebih cepat Karena mereka sudah tahu kengerian si R dibalik senyum polosnya Kenapa kalian diam saja, ayo bawa kami pergi bersenang-senang Ucap si R cemberut Tubuh Mo Liang Liu dan Mo Densan seketika menegang Dengan cepat mereka menekuk lutut sambil menundukkan kepala agar si R bisa menaiki mereka Tapi Bai Cuyye langsung menegur Jika kita menggunakan mereka kapan akan sampainya, dengus Bai Cuyye Si R menaikkan sebelah alisnya sambil berdecak pinggang Dasar kakak bodoh, tinggal melepas segel mereka Begitu saja kok repot, ucap si R dengan nada mengejek Wajah Bai Cuyye kini berkedut-kedut, ingin rasanya ia menjitak kepala adiknya ini Tapi ia sedikit takut jika adiknya marah, ia sendiri tidak yakin bisa melawan adiknya saat marah Melihat kakak Y-nya diam, si R tersenyum penuh kemenangan Si R yakin jika kedua iblis di depannya ini tidak berani melukai mereka Jika ia melepaskan segel yang ditanamkan oleh ayahnya Si R juga sadar jika kedua iblis ini takut kepadanya Si R tentu saja senang melihat keduanya merasa takut Jadi ia bisa bangga terhadap ayahnya nanti Tapi satu hal yang tidak diketahui Jika mereka kesana nanti, ada sebuah kejutan bagi jiwa iblis yang tak lain General Mohung Tanpa menunggu waktu lama, si R langsung menghilangkan segel yang telah ditanamkan ayahnya Entah kenapa si R bisa tahu cara membuka segel yang sangat kuat tersebut Yang pasti si R tiba-tiba mengetahuinya setelah keluar dari hutan berkabut Blus, sedikit aura iblis langsung bocor dari tubuh Mo Lian Liu dan Mo Densan Pletak, Mo Lian Liu dan Mo Densan seketika meringis saat kepala mereka dipukul oleh si R Apa kau menantangku dengan membocorkan auramu? Wajah si R sedikit mengganas Glek, Mo Lian Liu dan Mo Densan langsung menelan ludah mereka melihat wajah si R Mungkin bagi orang yang belum mengenal sifat si R akan merasa lucu dan gemas saat melihatnya Tapi jika mereka sudah mengenalnya, maka mereka ingin sekali menjauhi si R sambil membenamkan kepala mereka ke tanah Si R, mereka ini tidak sengaja Jangan terlalu berlebihan Lebih baik kita langsung berangkat, ucap Bai Chu Ye mencoba menengahi Heng, Bai Chu Ye hanya mendengar suara dengusan saja dari adiknya ini Si R memang susah diatur, hanya Bai An dan Bai Han saja yang bisa mengaturnya Di tempat Musia Er, Chu Ye, Mu Gia dan Jia liling Mereka kini saling memandang saat merasakan aura iblis Apa kalian merasakannya juga? Tanya Mu Gia Iya ibu, kami merasakannya Jawab semuanya serempak Tapi aku sedikit familiar dengan aura ini Aura ini mirip dengan milik kedua iblis yang saat ini sedang bermain dengan kedua anak-anak Ucap Musia Er melirik ke arah ibu, Chu Ye dan Jia liling Jika begitu, Chu Ye menghentikan ucapannya sambil memandang Musia Er Tapi dengan cepat Musia Er menepis pikiran Chu Ye Itu tidak mungkin Mereka berdua tidak akan bisa melepaskan segel yang kakak Bai An tanamkan Terlebih ada Yer dan Si Er bersama mereka Jika keduanya melakukan hal mencurigakan Kedua anak-anak pasti akan mengabari kita Ucap Musia Er menggelengkan kepalanya Lalu aura iblis mana ini Jie Jie? Tanya Jia liling Musia Er hanya bisa menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu Mungkin ini hanya perasaan kita saja Tidak mungkin ada iblis di sini Jikapun ada Maka mereka pasti datang berkelompok Dan jikapun sendiri Tidak mungkin ia mengekpor auranya Seketika semua wanita tersebut terdiam Tep-tep, Ling Dong datang dengan wajah sedikit gelap Cucu-cucu ku kabur bersama kedua iblis itu Entah bagaimana bisa si Er bisa membuka segel yang ditanamkan oleh Aner Apa? Bah? Bagaimana bisa kedua anak itu membuka segel? Itu tidak mungkin dan juga mereka begitu berani Musia Er langsung memotong ucapan Ling Dong sambil memijit kepalanya Anak ini semakin hari semakin nakal Ini akibat dimanjakan oleh ayah mereka Dengusmu si Er kini mulai marah-marah Mugia hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat putrinya ini Si Er aku tahu kau khawatir Tapi dengan kau marah-marah tidak jelas Itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah Ucap Mugia langsung menepuk punggung putrinya sembari berusaha menenangkan Setelah tenang, kini mereka langsung berdiskusi Setelah 30 menit berlalu, kini mereka berpencar ke dua arah Yang satu menuju Gunung Rinjani, yang satunya mengejar si Er dan Yer Saat ini Dewi Anjani dan Tulong masih saling melirik dengan ganas Tapi tak lama, mereka semua memandang ke arah kejauhan Jiwa iblis yang cukup kuat Tapi kenapa mereka tidak langsung masuk dan malah mengirim jiwa mereka ke sini Ucap Bayi Anheran Oh, aku lupa memberitahumu tentang sejarah bumi ini Ucap Nyiroro Kidul kini mulai membuka suara Nyiroro Kidul langsung mencerikan garis besar sejarah bumi Tentu saja Bayi An, Duandu, Bayi Han dan Tulong sedikit terkejut Mereka tidak menyangka jika bumi ini sudah ada lebih dulu sebelum dimensi klan Bayi diciptakan Jika begitu, maka tempat ini akan sangat cocok untuk keluarga kita tinggali jika mereka ingin hidup tenang Ucap Bayi An tersenyum tipis Eh, jangan bilang ayah akan meninggalkan ibu di sini Tanya Bayi Han membelalakan matanya Tentu saja, karena jika mereka ikut, itu akan membahayakan mereka Kita juga tidak mungkin akan selalu bisa melindungi mereka Bukan Bayi An yang menjawab Melainkan Duandu, ia tentu sangat setuju meninggalkan istrinya di sini Jadi ia mendukung penuh Bayi An Benar, di dimensi pusat, sangat banyak orang bisa merobek dunia jiwa Tuan Muda Jadi lebih aman mereka ada di sini Sambung Tulong membenarkan Bayi Han hanya diam, ia melihat ke arah ayahnya Karena yang ia butuh jawaban dari ayahnya Bukan dari para penghasut di sampingnya ini Ham, apa yang kedua pamanmu ini ucapkan benar Haner Tapi ayah tidak akan memaksa mereka tinggal di sini Jika mereka ingin ikut maka ayah akan membawa mereka Ucap Bayi An langsung menjawab pertanyaan putranya ini Setelah itu pandangan Bayi An mengarah ke Dewi Anjani dengan senyum tipis Sudah ditetapkan sesuai janji Kau kini memiliki hutang jawaban dariku Dan untuk saat ini aku akan pergi dulu Nanti saat kembali kau harus menjawab semua pertanyaanku Tanpa menunggu jawaban dari Dewi Anjani Bayi An langsung menghilang bersama para saudara dan putranya Sialan, kenapa bisa aku dijodohkan dengan monster jelek dan kurang ajar itu Teriak Dewi Anjani dengan kesal Aku bisa mendengar teriakanmu dasar ular betina jelek Balas sebuah teriakan yang berpusat hanya menuju gunung Rinjani saja Dewi Anjani semakin kesal saat mendengar ejekan dari tulong Ia tidak pernah mengharapkan menemukan laki-laki yang membuatnya sekesal ini Sudah, kau tidak perlu marah saudari Anjani Bukankah kau harus bahagia jika yang memilihkan jodohmu adalah tuan Ucap Nyi Roro Kidul tersenyum iri Benar, pilihan tuan tidak pernah salah dari dulu Buktinya sangat banyak di masa lalu yang ia jodohkan seperti tuan yang mengirim kita saat ini Sambung Nyi Blurong menambahi Dewi Anjani terdiam saat mendengar ketiga saudarinya ini Memang apa yang ketiganya katakan ini benar Tuan bayi An atau bisa mereka panggil tuan besar ini selalu memilih yang terbaik untuk keluarganya Kini dari mereka berempat, hanya dia saja yang masih belum menikah Awalnya Dewi Anjani hanya bercanda saja ingin menikahi tuan bayi An Ia tahu jika bayi An akan menolaknya Tapi ia tidak menduga ucapannya diambil serius dan dijodohkan oleh ras yang kini membuatnya kesal Ras setengah naga raksasa memang cukup kuat di dimensi pusat wilayah timur Tapi ia saat ini tidak akan menduga jika ras setengah naga raksasa sudah bisa menyaingi kekuatan ras dari dimensi inti Oh ya, lebih baik kita berikan saja inti dimensi itu kepada tuan Karena tugas kita di sini telah selesai Jadi kita harus secepatnya pergi dari sini untuk menemui tuan Ini ajang serang langsung berbicara ke intinya Seketika ketiga siluman tersebut terdiam Jika begitu keluarkan pecahannya Lalu kita gabungkan Berikan juga kepada tuan semua inti energi semesta yang tersisa untuk ia serap bersama keluarganya Lebih cepat ia keluar dari dimensi kecil ini maka akan lebih baik Dewi Anjani langsung menyatukan telapak tangannya Setelah selesai memberikan instruksi kepada ketiga saudarinya Ketiganya juga mengikuti apa yang Dewi Anjani lakukan Tak lama keluar sebuah batu giyok segitiga B warna hijau lumut Batu giyok tersebut langsung melayang ke atas dengan sendirinya Membentuk persegi empat Wung Sebuah dengungan terdengar Bersamaan dengan itu keempat batu giyok menyatu dengan sendirinya Bam Ledakan kecil terdengar di area gunung Rinjani Ham Aku akan mengumpulkan semua inti energi semesta yang pernah aku pisah Nyai Blorong langsung menghilang tanpa menunggu jawaban dari ketiga saudarinya Baiklah, aku akan-akan mengumpulkan semua pasukan agar mereka bersiap-siap Ucap Nyai Roro Kidul Melihat Nyai Blorong dan Nyai Roro Kidul pergi Kini yang tersisa hanya Nyai Ageng Serang dan Dewi Anjani yang tersisa Dewi Anjani melirik ke arah Nyai Ageng Serang Apa kau tidak membawa suamimu ikut? Tanya Dewi Anjani Nyai Ageng Serang merenung Saat ini suamiku yang baru berusia 20 tahun terlihat bahagia Tapi satu hal yang aku tidak bisa lihat Ingatan masa lalunya Seperti ada sebuah segel dan aku kira ia seorang reinkarnasi Karena saat ia lahir dulu Tingkahnya seperti orang dewasa Dari sana aku merasa tertarik hingga tidak sadar aku jatuh cinta lalu menikahinya Nyai Ageng Serang hanya bisa berkata dengan nada agak bingung Dewi Anjani yang mendengar itu mengangguk santai Jika dilihat dari tingkahnya memang benar ia seorang reinkarnasi Tapi bagaimana bisa ia bisa mengingat masa lalunya? Tanya Dewi Anjani penasaran Aku juga tidak tahu Jadi jangan tanya aku Jawab Nyai Ageng Serang Dahi Dewi Anjani berkerut Bukankah dia suamimu? Kenapa kau tidak bertanya langsung kepadanya? Tanya Dewi Anjani sedikit kesal Nyai Ageng Serang terlihat tidak marah Melainkan ia tersenyum Melihat ia sangat bahagia Disertai semangatnya mencari uang untuk menafkahiku Aku rasa tidak perlu menanyai masalah-masalah lalunya Aku tak ingin ia kecewa karena keegoisanku Jawab Nyai Ageng Serang Dewi Anjani seketika terdiam Bukankah aku juga sedikit egois tadi kepada dirinya? Gumam Dewi Anjani teringat kepada Tulong Wajahnya sedikit memerah saat mengingat Tulong Di saat itu juga ia sedikit kesal karena otak Tulong agak bodoh menurutnya Oh ya, aku lupa Siapa nama suamimu? Tanya Dewi Anjani penasaran Hmm, namanya di dunia ini Arya Tapi ia pernah bercerita jika ia lebih suka dipanggil Fang saja Karena nama itu pemberian orang yang ia anggap kakak sekaligus ayahnya Jawab Nyai Ageng Serang Nyai Ageng Serang kini menatap Dewi Anjani Hmm, kenapa kau menanyakan perihal tentang suamiku? Tanya Nyai Ageng Serang sedikit curiga Dewi Anjani sedikit malu-malu Kedua telunjuk jarinya langsung bertemu Ih, itu aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya orang menikah Aku juga butuh banyak pelajaran dalam membina rumah tangga Jadi aku ingin menanyai sifat suamimu saja Agar aku bisa Dewi Anjani tiba-tiba sadar jika ucapannya ini melebihi batas Tapi Nyai Ageng Serang sudah tahu apa maksud ucapan Dewi Anjani Sehingga ia tersenyum penuh makna Wos, wos, tep-tep CR terlihat memimpin komando dengan berhenti lebih dulu Ia juga berdiri paling depan Tatapan mata CR kini mengarah ke John Bonnyong yang kini tertawa menjijikan Ih, kenapa aku kesal melihat tawanya itu ya Rasanya aku ingin sekali membejek bejek mulut dan wajahnya Ucap CR memasang wajah tidak sedap Tep-tep Hm, jiwa iblis yang ada di dalam tubuh orang ini sangat kuat CR Jangan bertindak gegabu Ucap Bai Cuye memperingati Tapi baru saja Bai Cuye selesai bicara CR sudah melesat lebih dulu Sementara Mo Liang Liu dan Mo Densan kini berkeringat dingin Disertai jantungnya berdetak lebih kencang Ih, ini aura dari Paman Kenapa ia hanya kesini dengan jiwa saja Gumam Mo Densan penasaran Bukankah lebih baik jika ia kesini bersama tubuhnya saja Tapi yang lebih penting Aku harus memberitahu Paman jika ia harus menghindari gadis mengerikan ini Bisa bahaya jika ia marah Berbeda dengan Mo Densan Mo Liang Liu kini mengkhawatirkan keadaan Pamannya Saat mereka ingin bergerak ke arah John Bonnyong Darah mereka tiba-tiba membeku sesaat Tatapan dingin dari Bai Cuye dapat mereka rasakan Sudah aku duga jika kalian mengenal jiwa iblis ini Ucap Bai Cuye dengan nada dingin Glek, ih, itu Aku tidak butuh penjelasan Kalian berdua diam saja di sini Jangan melakukan hal yang tidak perlu Jika kalian tidak ingin sengsara oleh ayahku Ucap Bai Cuye memotong ucapan keduanya Sambil memberikan ancaman Mo Liang Liu dan Mo Densan hanya bisa mengangguk pasrah Mereka tentu tahu konsekuensinya jika Bai An marah Membayangkannya saja membuat tubuh mereka merasakan rasa sakit luar biasa Wos, dasar gentong jelek Aku tidak suka melihat wajahmu Si R tiba-tiba muncul di depan John Bonnyong yang sedang menyiksa Rian dan Hussein Tangan mungil si R yang telah diselimuti energi aneh Langsung mengarah ke wajah John Bonnyong Bam, wos, bom-bom-bom Seketika tubuh John Bonnyong terlempar jauh hingga menghancurkan banyak gedung Tubuh John Bonnyong berhenti tepat setelah menghancurkan kurang lebih 20 gedung Sementara di dalam tubuh John Bonnyong Ciwa Jenderal Mo Hung kini tak henti-hentinya bergetar Di dia Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai ketemu di episode selanjutnya